Kitab Raja-Raja yang ke-2, Pasal 17 Hosea, Raja Israel Hosea anak Ela menjadi Raja Israel di Samaria pada tahun ke-12 pemerintahan Ahas, Raja Yehuda. Ia memerintah selama 9 tahun. Ia melakukan perbuatan yang salah menurut Tuhan, namun tidak seperti yang dilakukan para Raja Israel sebelumnya. Salmaneser, Raja Asyur, datang menyerang Hosea dan mengalahkannya. Hosea membayar pajak kepada Salmaneser. Raja Asyur kemudian mengirim utusan kepada Raja Mesir. Nama Raja itu ialah So. Tahun itu, Hosea tidak membayar pajak kepada Raja Asyur seperti yang dilakukannya setiap tahun. Raja Asyur tahu bahwa Hosea berencana untuk melawannya. Raja Asyur menangkap Hosea dan memasukkannya ke dalam penjara. Raja Asyur menyerbu banyak tempat di Israel. Kemudian dia datang ke Samaria dan memerangi Samaria selama tiga tahun. Pada tahun ke-9, pemerintahan Hosea, Raja Asyur menguasai kota Samaria. Kemudian menangkap banyak orang Israel dan membawanya ke Asyur sebagai tawanan. Dia menempatkan mereka di Halah, di tepi sungai Habor, di Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Peristiwa ini terjadi karena orang Israel berdosa terhadap Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari negeri Mesir. Ia menyelamatkan mereka dari kuasa Fir'aun, Raja Mesir. Tetapi orang Israel menyembah dewa-dewa lain. Mereka hidup menurut cara bangsa-bangsa yang telah diusir Tuhan dari hadapan mereka. Orang Israel juga memilih untuk diperintah para raja. Orang Israel secara diam-diam telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan Allah mereka. Dan hal itu salah. Mereka mendirikan tempat-tempat tinggi di semua kota mereka. Mulai dari kota terkecil sampai kota terbesar. Mereka mendirikan tugu peringatan dan tiang-tiang asyarah di setiap bukit yang tinggi maupun di bawah setiap pohon yang rindang. Di setiap tempat penyembahan mereka membakar kemenyan seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang diusir oleh Tuhan di hadapan Israel. Mereka berbuat kejahatan yang membuat Tuhan marah. Mereka memuja-muja berhala dan Tuhan sudah berkata kepada orang Israel, Jangan lakukan hal itu. Tuhan memakai setiap nabi dan pelihat untuk memberikan peringatan kepada Israel dan Yehuda. Katanya, Mereka menolak hukum serta perjanjian yang dibuatnya untuk nenek moyangnya. Mereka tidak mau mendengarkan peringatannya. Mereka menyembah berhala yang sia-sia dan mereka sendiri pun menjadi sia-sia. Mereka meniru kehidupan bangsa-bangsa sekeliling mereka. Meskipun Tuhan telah memerintahkan mereka, jangan melakukan perbuatan seperti itu. Mereka mengabaikan segala perintah Tuhan Allah mereka dengan membuat dua patung anak lembu emas dan tiang asyera. Mereka menundukkan kepala kepada semua bintang di langit dan menyembah baal. Mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai kurban ke dalam api. Mereka melakukan cara-cara sihir dan tenung untuk meramalkan masa depan mereka dan memperalat diri mereka sendiri dengan perbuatan yang salah menurut Tuhan, sehingga membangkitan amarahnya. Tuhan sangat marah kepada Israel dan menyingkirkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tersisa kecuali suku Yehuda. Orang Yehuda juga bersalah. Bahkan Yehuda pun tidak menaati perintah Tuhan Allah mereka. Mereka hidup seperti cara Israel. Tuhan menolak semua orang Israel. Ia membawa banyak kesusahan bagi mereka. Ia membiarkan orang membinasakan mereka. Akhirnya, ia membuang mereka dan menjauhkan mereka dari pemandangan Tuhan. Dia memacah belah Israel dari keluarga Daud dan mereka mengangkat Yerubeam anak Nebat menjadi raja. Yerubeam membujuk Israel untuk tidak menaati perintah Tuhan sehingga mereka jatuh ke dalam perbuatan dosa yang besar. Orang Israel melakukan dosa Yerubeam. Mereka tidak berhenti berbuat demikian sampai Tuhan menghalau Israel dari pandangannya sesuai dengan peringatannya melalui para nabinya. Demikianlah orang Israel diangkut dari negerinya ke Asyur tempat mereka tinggal hingga hari ini. Permulaan Orang Samaria Raja Asyur memindahkan orang dari Babel, Kutah, Awah, Hamad, Sefar Waim dan menempatkan mereka ke kota-kota Samaria untuk menggantikan orang Israel. Mereka mengambil alih Samaria dan tinggal di kota-kotanya. Ketika mereka pertama kali tinggal di Samaria mereka tidak takut dan tidak menghormati Tuhan. Maka Tuhan menyuruh singa menerkam mereka. Beberapa orang melapor kepada Raja Asyur Orang yang Tuhan angkut sebagai tawanan untuk tinggal di kota-kota Samaria tidak mengetahui hukum Allah negeri itu. Itulah sebabnya Allah menyuruh singa menerkam mereka. singa membunuh mereka karena mereka tidak tahu hukum Allah negeri itu. Raja Asyur memberikan perintah Ambilah beberapa imam dari Samaria suruh seorang dari mereka yang kutangkap kembali ke Samaria biarkan imam itu pergi dan tinggal di sana untuk mengajarkan hukum Allah negeri itu kepada mereka. Salah seorang imam yang diangkut dari Samaria sebagai tawanan datang dan tinggal di Bethel. Imam itu mengajarkan cara berbakti kepada Tuhan. Namun, semua orang itu menciptakan Allahnya sendiri dan menempatkannya di dalam bait di tempat-tempat tinggi yang dibuat orang Samaria. Mereka melakukan hal itu dimanapun mereka tinggal. Orang Babel membuat Dewa Sukot Benot Orang Kuta membuat Dewa Nergal Orang Hamad membuat Dewa Asima Orang Awah membuat Dewa Nibhas dan Tarta Orang Sefarwa'i membakar anak-anaknya dalam api untuk memuja Dewa-Dewanya yaitu Adra Maleh dan Ana Maleh. Di samping semua itu, mereka juga berbakti kepada Tuhan dan mengangkat dari mereka sendiri imam-imam yang melayani kurban di tempat-tempat tinggi. Mereka menghormati Tuhan. Tetapi mereka juga berbakti kepada Dewanya sendiri sebagaimana kebiasaan yang telah dilakukannya di negeri asalnya. Sampai pada hari ini, mereka tetap melakukan kebiasaannya. Mereka tidak memuliakan Tuhan maupun menjalankan peraturan dan perintah orang Israel. Mereka tidak menaati hukum dan perintah yang telah diberikan Tuhan kepada keturunan Yaakob. Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan orang Israel dan memerintahkan. Janganlah memuliakan Allah lain. Jangan menyembah mereka atau melayaninya atau memberikan persembahan kepada mereka. Tetapi ikutlah Tuhan. Dia adalah Allah yang membawa kamu keluar dari Mesir. Dia memakai kuasanya yang besar untuk menyelamatkan kamu. Sembahlah Tuhan dan berikanlah kurban kepadanya. Patuhilah peraturan, hukum, ajaran, dan perintah yang ditulisnya untukmu. Patuhilah itu semuanya selamanya. Jangan menyembah Allah lain. Jangan lupakan perjanjian yang telah ku perbuat dengan kamu. Janganlah menyembah Allah lain. Berbaktilah hanya kepada Tuhan Allahmu karena Dialah yang akan membebaskan kamu dari semua musuhmu. Orang Israel tidak mau mendengarkan. Bahkan tetap meneruskan perbuatan yang selama ini dilakukannya. Jadi sekarang, bangsa-bangsa itu takut dan menghormati Tuhan. Tetapi masih menyembah berhala-berhalanya sendiri. Sampai hari ini pun, anak-anak maupun cucu-cucu mereka masih melaksanakan perbuatan nenek moyangnya. Tuhan Allahmu